Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi bersama Sabela kreasi yang kali ini saya membawakan tentang bagaimana cara untuk import koordinat dari Google Earth ke Excel nah ini ada pom seperti ini nih mungkin di project FTTH kalian sering temukan pom seperti ini yang ini yang existing ini ada beberapa tiang existing sampai 25 atau lebih ini sampai 44 nah ini gimana cara untuk memasukkan koordinat-koordinat yang tersebut ini dari pul1 yang satu sampai seterusnya kalau satu persatu kayak gini kita ambil koordinatnya ini mungkin lama untuk copy-nya Oke yang pertama kita harus punya aplikasi yang pertama Google Earth Google Earth Pro atau yang kedua Garmin Basecamp nah ini aplikasi yang harus kita punya untuk Insert koordinat dari Google Earth ke Excel Nah yang pertama kita buka Google Earth Oke yang kedua kita impor datanya datanya kasih contoh ini adalah kasih contoh asplan ini belum ada taggingannya belum ada taggingan tiangnya nah seperti ini terus yang kedua ini kita import juga taggingan tiangnya nah jadi hasilnya akan seperti ini jadi langkah yang kedua kita save dulu atau simpan semuanya biar menyatu dengan cara ini diklik tempat sementara terus simpan sebagai di sini kita kasih nama kendal ini mau KMJ atau KML bebas lalu save lalu save nah setelah tersimpan semuanya kita buka aplikasi yang namanya Garmin Basecamp oke nah tampilannya seperti ini di close saja nah kita insert ini klik dulu my collection file nah import kita import dari tadi yang kendal ini udah tadi kita gabungkan open nah dan hasilnya seperti ini jalurnya tapi tidak ada peta-petanya kita klik kendal klik dua kali lalu kita besarkan dengan secara ini zoom klik zoom sampai benar-benar maksimal terbuka terbuka langkah seterusnya selanjutnya kita lihat dulu dari sini dari Google Earth nah ini jalur kabelnya dari mana ke mana dulu ini contohnya yang line A yang line A yang biru kita lihat dulu di sini di sini kabel kita hidden dulu yang line B dan yang line C kita hidden dulu nah jadi kita yang ambil yang line A dulu line A dari sini POP menuju ke sini jalur yang biru ini kita lihat di sini nggak ada tandanya tanda biru atau lagi nggak ada tanda warna nah selanjutnya untuk ambil koordinatnya dengan cara seperti ini kita klik kita klik new track ini gambar sepatu yang dua ini kita klik lalu kita klik yang titik yang pertama dari sini POP klik nah terus kita ngikutin jalur yang line A klik di sini kita harus ngeklik di pas bagian waypointnya atau titik titiknya titik tiangnya klik yang kedua yang ketiga yang keempat yang kelima yang keenam yang ketujuh dan seterusnya sampai benar-benar yang terakhir ini saya cuma kasih contoh aja klik lagi klik lagi klik lagi ini anggap sudah beres semua jadi jangan lupa untuk titik yang terakhir kita tambahkan titik satu bebas dimana di sini kita tambahkan titik satu oke kenapa karena kalau tidak ditambahkan titik satu di sini atau taggingan lagi koordinat yang ujung yang ini tidak akan ke copy setelah ini baru kita klik pan ini pan nih gambar tangan klik setelah itu baru baru jalur yang tadi yang ini yang trackingan yang tadi kita buat kita klik kanan lalu open nah inilah koordinatnya ini dari satu sampai 12 yang akan copy ini 13 yang terakhir yang tambahan dari sini kita bisa langsung copy copy block dulu semua copy langsung masukkan ke Excel dulu kita klik Excel kita paste di sini sorry jadi inilah hasil dari koordinatnya yang tadi dan ini jarak-jaraknya antara yang satu ke yang lain nah dari sini kita langsung copy ke pom yang tadi oke kita lihat dulu pomnya nah ini kita buka dulu nah ini kan dari puluh satu sampai tadi ke tiga belas kita paste di sini nah jadi inilah koordinat-koordinatnya dari satu sampai dua belas yang terbaca dua belas karena yang ketiga belasnya tadi itu merupakan tambahan supaya yang yang ke dua belas itu copy nah setelah ini barulah kalian rapihkan oke deh sekarang sekarang koordinatnya sudah tercopy dan untuk yang pull berikutnya kalian tinggal ikutin aja cara tadi oke mungkin sekian yang saya bisa jelaskan untuk import koordinat dari Google Earth ke Excel dengan menggunakan basecam atau Garmin basecam terima kasih semoga video ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih